Para deokokan meriahkan pendaftaran pilkada tabanan Para deokokan meriahkan pendaftaran pilkada tabanan di hari pertama pendaftaran bakal calon bupati tabanan dan wakil bupati tabanan. Membawakan okokan, ribuan seniman tabanan tersebut mengantarkan bakal calon bupati tabanan dan wakil tabanan, Inyoman Mulyadi dan Inyoman Ardika, menuju gedung KPU Tabanan untuk mendaftarkan diri melawan tim pertahanan calon bupati tabanan, Komang Gede Sanjaya, dan Imade Dirga, calon wakil bupati tabanan, Inyoman Ardika. Mengatakan bahwa bersama Inyoman Mulyadi, ia optimis akan mendulang suara di kabupaten tabanan sebesar 72 persen. Selain perolehan suara, untuk melawan tim pertahanan, visi-misi yang dituangkan dalam masa kampanye nanti akan memuat 21 program. Dari 21 program yang dibawakan pasangan Mulyadi dan Sengap, fokus utama akan menggarap masalah kesehatan. Hari ini, kami sudah mendaftar dan terima dengan syarat pendaftaran yang kami lakukan dan sudah kami mendapatkan pengantar untuk cek kesehatan. Artinya selanjutnya, tim pemandangan akan merapatkan diri untuk betul-betul pemandangan sekaligus menjadi strategi untuk pemandangan kita di paket MS Glowing. Selanjutnya, teman-teman kita sebuah pemandangan kehadiran itu sejumlah 41.29. Kemarin tanggal 27, ternyata menjil, hari ini kita menerima 0 pasangan tangan, 1 dan 4 dari Mulyadi Adika. Ketua KPU Tabanan, Iwayan Suwitra, menambahkan bahwa besaran anggaran pilkada untuk tahun 2024 yang disiapkan oleh KPU Tabanan adalah sebesar Rp41 miliar. Terima kasih telah menonton!